oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di fa channel spb sahabat bonsai dimanapun anda berada tema video kali ini kita akan membahas tentang cara paling mudah untuk merawat batang maupun dahan pada bonsai beringin iprik agar tidak mengering dan dapat tumbuh banyak tunas-tunas baru setelah dilakukan pemangkasan atau pemotongan pres oke sobat bonsai mungkin video kali ini tidak begitu penting bagi kamu yang memiliki banyak waktu untuk merawat bonsai yang biasanya lebih memilih menunggu adanya tunas-tunas baru atau menggunakan teknik yang sudah umum sebut saja namanya teknik tempel kemudian baru melakukan proses pemangkasan maupun pemotongan tetapi berbeda dengan kami mas bro sahabat bonsai yang tidak tidak memiliki banyak waktu untuk merawat bonsai karena banyaknya kesibukan sehingga segala sesuatunya memungkinkan kita untuk melakukan pemangkasan pemangkasan karena jika dibiarkan begitu saja bukan bukan keindahan yang kita wujudkan tetapi keseraman sebuah lahan ya mas bro apalagi yang memiliki nasib sama seperti bahan bonsai beringin iprik milik saya ini mas bro sudah kurang rawatan diserang oleh hama sehingga sebelumnya mengharuskan saya untuk melakukan pemangkasan pemangkasan di bagian-bagian yang sekiranya ke depannya aman karena jika tidak saya lakukan otomatis akan terlambat hama penggerek batang akan menggerogoti bahan bonsai beringin iprik ini sampai ke akar-akarnya dan akhirnya sebut saja ko ya mas bro meski demikian menurut kamus saya untuk mendapatkan bonsai yang memiliki titik tumbuh yang rapat perlu menerapkan yang namanya pemangkasan pemangkasan mas bro karena khusus di beringin iprik jika dibiarkan liar begitu saja hasilnya seperti ini mas bro disini tidak ada titik tumbuh untuk tunas yang ada akar juga disini mas bro ini contoh ya disini tidak ada titik tumbuh untuk tunas karena tidak ada pemangkasan sehingga yang tumbuh itu akar-akar mas bro kenapa tidak tumbuh tunas disini karena untuk tunas-tunas baru terfokus di bagian ujung pohon atau di bagian dedaunan ya mas bro dan ini merupakan hasil usaha saya mas bro sobat bonsai dimana batang maupun dahan beringin iprik yang sudah saya pangkas masih bertahan kesegarannya juga banyak tumbuh tunas-tunas baru sangat rapat banget mas bro kita bisa lihat dari sudut belakang mas bro kita bisa lihat tunasnya banyak banget dan mengenai tekniknya disini saya masih seperti biasanya memilih dengan cara membalut di bagian bekas-bekas potongan dengan plastik kantong atau plastik keresek mas bro karena apa plastik yang sifatnya memberikan kelembapan yang cukup artinya tidak lebih juga tidak kurang dapat menjaga kesegaran batang sisa potongan mas bro oke jadi dibalutkan di bagian bekas-bekas potongan seperti ini mas bro oke tunasnya banyak banget dan saya sangat berharap dengan adanya video ini teman-teman sahabat bonsai dimanapun anda berada dapat melakukan pengaplikasian teknik ini di bonsai beringin iprik teman-teman agar tidak ada lagi rasa takut untuk melakukan pemotongan atau pemangkasan secara pres dengan hasil yang seperti ini dapat saya simpulkan batang maupun dahan bonsai beringin iprik setelah dilakukan pemangkasan maupun pemotongan kemudian mengalami yang namanya batang mengering tidak tumbuh tunas baru kesalahannya bukan pada proses pemangkasannya mas bro atau proses pemotongan tetapi cara merawatnya asalkan kita bisa menjaga kesegaran pada bekas potongan maka otomatis tunas-tunas baru akan bermunculan sebaliknya jika tidak dijaga kesegarannya ya mustahil mas bro wong mengering kok ya mengering gak mungkin bisa tumbuh tunas menuluh mas bro mas huti oke sahabat bonsai semoga video kali ini bisa bermanfaat akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih